Kami melewati proses pencarian yang cukup panjang untuk mencari tempat pelatihan yang selaras antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Kami cukup senang sekali ketika menemukan tempat training di ADMI ini. Dosen-dosennya memiliki karakter yang baik, yang ditanamkan dari kejujuran, etos kerja, maupun perilaku yang cukup baik. Sehingga kami belajar di sini bukan hanya pendidikannya yang sangat tersambung antara teori dan praktek yang di lapangan, tetapi pendidikan tentang karakter dan etos kerjanya juga kami dapatkan di sini. Saya Yusuf Wijaya, saya dari PT. Glorie Elektrik Indonesia. Perusahaan kami bergerak di bidang rewinding dan maintenance generator dan motor yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Selama proses kami mencari tempat pelatihan yang terbaik bagi kami, di ADMI ini memiliki kelebihan antara teori yang diberikan ke mahasiswa dan kepada kami sama. Dan kemudian teori tersebut setelah diajarkan di kelas, langsung kita praktekan di mesin yang akan kita terapkan, pekerjaannya. Jadi ini yang tidak didapatkan di tempat lain. Di tempat lain terkadang teorinya terlalu sedikit praktek. Nanti waktu dipraktek teorinya tidak nyambung dengan apa yang diajarkan di kelas. Tetapi kalau di ADMI ini, perbedaan yang signifikan adalah teori yang diajarkan di kelas dengan praktek ketika kita mengoperasikan sebuah mesin benar-benar klik dan sama. Itu yang tidak banyak didapatkan di tempat lain. Jadi adalah salah satu poin penting yang kami dapatkan di ADMI. Terima kasih telah menonton! Saya kurang paham apakah ini merupakan rejeki saya untuk mendapatkan training-training dari trainer-trainer yang terbaik. Ataupun memang ADMI untuk setiap peserta training diberikan pelatih-pelatih yang terbaik juga saya tidak tahu. Tetapi yang saya pribadi dapatkan ini merupakan berkedari Tuhan yang ketika saya training di tempat ADMI ini, saya mendapatkan trainer-trainer yang terbaik. Dengan komunikasi dan karakter yang baik. Jadi yang kesan saya di ADMI, semoga ADMI dapat terus bertahan untuk mempertahankan kualitas dan karakter para pendidiknya. Jadi dengan komunikasi, dengan kerendahan hati, dengan sikap berbagi yang mudah berbagi untuk memberikan ilmunya, mengajarkan kepada kami. Dan ini menjadi mercusuar bagi pendidikan masining yang ada di Indonesia. Semoga ADMI dapat semakin maju, semakin lebih profesional dengan peralatan yang mungkin akan ditambahkan, yang mungkin menjadi bagian penting bagi pembangunan Indonesia di bidang masining. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!